Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Denaya Fatlika Alvari Sarofi Dengan nomor NIM 2202011135 Dari semester 3 kelas manajemen B Disini saya ingin melaksanakan tugas Dari manajemen sumber daya alam 2 Yang menugaskan saya untuk membuat PPT Dan mempresentasikannya secara video Kemudian dari beragamnya materi yang sudah dibahas oleh Bu Rehan Saya memilih materi tentang kepemimpinan Apa sih kepemimpinan itu? Mari kita bahas sekarang Nah, dalam konteks manajemen sumber daya manusia Kepemimpinan merujuk pada kemampuan seseorang Untuk mempengaruhi dan mengarahkan aktivitas orang lain Dalam mencapai tujuan organisasi Kepemimpinan melibatkan mengambil inisiatif Kemudian memberikan arahan, motivasi, dan menginspirasi Anggota tim untuk mencapai kinerja yang optimal Kemudian dilanjutkan dengan peran dan tanggung jawab seorang pemimpin Seorang pemimpin memiliki berbagai peran dan tanggung jawab Dalam manajemen sumber daya manusia Dan beberapa diantaranya itu meliputi Yang pertama, membangun dan memelihara budaya organisasi yang positif dan inklusif Lalu yang kedua, menetapkan visi, misi, dan tujuan organisasi Serta mengkomunikasikannya kepada anggota tim Kemudian selanjutnya, mengelola dan mengembangkan tim Dengan memberikan pelatihan, bimbingan, dan umpan balik yang konstruktif Kemudian ada membuat keputusan strategis yang mendukung pertumbuhan dan keberhasilan suatu organisasi Dan yang terakhir, mengelola konflik dan menfasilitasi kolaborasi antar anggota tim Nah, kemudian dilanjutkan dengan tipe-tipe kepemimpinan Berdasarkan yang pertama, kepemimpinan otoriter Kepemimpinan yang otoriter ditandai dengan adanya kontrol dan kekuasaan yang kuat oleh pemimpin Pemimpin yang mengambil keputusan sendiri tanpa melibatkan anggota tim Istilahnya begitu Kemudian karakteristiknya Pemimpin mengendalikan dan memutuskan segala hal Memberikan arahan yang jelas Dan kurangnya partisipasi anggota tim Karena pemimpin itu terlalu mendominasi dalam suatu tim tersebut Kemudian yang kedua, ada kepemimpinan demokratis Kemimpinan demokratis melibatkan partisipasi aktif anggota tim dalam pengambilan keputusan Pemimpin memberikan kebebasan kepada anggota tim Untuk berkontribusi dan berbagi idinya Karakteristiknya sendiri Jadi, partisipasi anggota tim dalam pengambilan keputusan Kemudian adanya komunikasi dua arah Pemberian kebebasan dan otonomi kepada anggota timnya Jadi, istilahnya Anggota tim diberikan ruang untuk berdiskusi Dan menyampaikan isi pikiran mereka Kemudian yang ketiga, kepemimpinan Yaitu kepemimpinan yang ditandai dengan minimnya intervensi dan pengawasan dari pemimpinnya Pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada anggota tim Untuk mengambil keputusan dan mengelola pekerjaan mereka sendiri Karakteristiknya minimnya intervensi dan pengawasan dari pemimpin Lalu, kebebasan anggota tim untuk mengambil keputusan dan mengelola pekerjaan mereka sendiri Artinya, itu juga anggota timnya diminta untuk individu Karena pemimpin mereka melepaskan mereka ibaratnya begitu Lalu, kita berlanjut ke materi selanjutnya Yang berkaitan dengan karakteristik kepemimpinan yang efektif Yang pertama, ada visi yang jelas Kemudian, kemampuan untuk menginspirasi dan memotivasi Lalu, kemampuan untuk membangun dan memelihara hubungan yang baik Kemudian, kemampuan untuk mengambil keputusan yang bijaksana Lalu, ada keterbukaan terhadap umpan balik dan perubahan Pembahasan kita berikutnya merupakan keterkaitan kepemimpinan dengan manajemen sumber daya manusia itu sendiri Pengaruh kepemimpinan dalam manajemen sumber daya manusia Kepemimpinan yang efektif memiliki dampak yang signifikan dalam pengelolaan sumber daya manusia Berikut adalah beberapa cara kepemimpinan yang efektif dapat mempengaruhi manajemen SDM Yang pertama, meningkatkan motivasi dan keterlibatan karyawan Yang kedua, membangun budaya kerja yang positif dan inklusif Kemudian, mengembangkan keterampilan dan kompetensi karyawan Keempat, meningkatkan komunikasi dan kolaborasi antar tim Yang terakhir, menciptakan lingkungan kerja yang adil dan juga transparan Selanjutnya, kita berlanjut dengan materi strategi pengembangkan kepemimpinan Yaitu dengan cara yang pertama, pelatihan dan pengembangan Pelatihan dan pengembangan merupakan salah satu pendekatan yang efektif Untuk meningkatkan kualitas kepemimpinan dalam organisasi Pelatihan dapat mencakup berbagai aspek kepemimpinan Seperti keterampilan komunikasi, manajemen waktu, pengambilan keputusan dan kemampuan memotivasi tim Dengan memberikan kesempatan kepada para pemimpin untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan mereka Organisasi dapat memastikan bahwa mereka memiliki pemimpin yang kompeten dan efektif Kemudian, yang kedua, mentoring dan coaching Mentoring dan coaching adalah pendekatan lain yang dapat digunakan untuk mengembangkan kepemimpinan dalam organisasi Dengan memiliki mentor atau pelatih yang berpengalaman Para pemimpin dapat belajar dari pengalaman dan pengetahuan mereka Mentoring dan coaching dapat membantu para pemimpin dalam mengatasi tantangan dan pengembangan keterampilan kepemimpinan mereka Kemudian, materi yang ketiga Pemberian tanggung jawab Pemberian tanggung jawab adalah strategi lain yang dapat digunakan untuk mengembangkan kepemimpinan dalam organisasi Dengan memberikan tanggung jawab yang lebih besar kepada para pemimpin Mereka dapat belajar mengelola tim, mengambil keputusan yang sulit, dan menghadapi tantangan yang lebih kompleks Pemberian tanggung jawab juga dapat membantu para pemimpin untuk mengembangkan rasa kepemimpinan dan meningkatkan kualitas kepemimpinan mereka Kemudian, materi yang terakhir adalah kolaborasi dan tim kerja Kolaborasi dan kerja tim adalah aspek penting dalam pengembangan kepemimpinan Dalam organisasi yang mendorong kolaborasi dan kerja tim, para pemimpin memiliki kesempatan untuk belajar pekerja dengan berbagai anggota tim dan pengembangan keterampilan pemimpinan mereka Kolaborasi dan kerja tim dapat membantu para pemimpin dalam memahami dinamika kelompok Membangun hubungan yang kuat, serta mencapai tujuan bersama Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!